Terima kasih Sekali lagi di 089676892 Dan saya juga lagi install live Di at Richie Wirjan Jadi kalau mau nanya, mau langsung Ngepost disitu juga boleh Dan Jason Halo Saya dengar satu fakta tadi Cuma 1% Warga negara Indonesia yang tahu Dan aktif Pertanyaan saya Kenapa Cuma 1% Apa yang jadi kendala ketika kita ngomongin uang Khususnya buat power people juga ya Pertama masalah utama adalah Mereka benar-benar Gak bisa dapat akses Dengan edukasi pasar modal yang baik Jadi edukasi yang pertama Kedua Mereka punya stigma dan punya gosip Kakaknya saham itu bikin batu Kakaknya saham itu jugi, saham itu gambling Nah itu membuat mental block ke mereka Padahal ada satu fakta yang membuat saya Cukup yakin saham itu bagus Kenapa? Kita bisa cek orang itu kaya atau tidak Gampang Kita tinggal pergi ke sebuah pokok buku Di sebuah mall Kita ambil satu majalah Namanya Forbes Indonesia Misalnya nge-daftkan orang terkaya Ya sebukin lah semua namanya Pajian Suyagi, Pak Harikaru, Pak Sargiaga Ungu Semua nama-nama Konggupakan Perkannya cuma satu dan simple Siapakah dari mereka 50 orang yang daftar Yang masuk nama orang terkaya Yang tidak punya rating saham Bukan yang punya loh Tapi yang tidak punya Jawabannya adalah Tidak ada yang tidak punya Karena semua perusahaan mereka Belakangnya TBK Alias mereka perusahaan global public Berarti alias mereka semua Adalah investor saham Nah kalau mereka yang benar-benar Super kaya Yang paham sama investasi saham Apalagi kita Yang memang mau belajar Jadi kita mau gak mau Suka gak suka Mesti tahu apa itu saham Tapi kalau lihat sekarang Anak-anak muda sekarang ya Kita lebih suka Gak usah Kalau investasi tuh Kayaknya Kita taruh duit Nunggu lama Baru kelihatan hasilnya Sedangkan Kita udah kebiasaan Khususnya buat millennials ya Enakan tuh instant aja Ngapain lama-lama sih Jadi mendingan ada uang ya Kalau mau dinikmati Nanti nikmati sekarang Jangan nanti Definisi lamanya berapa nih Lama orang beda-beda loh Ada yang sebulan lama Ada yang seminggu lama Yang biasanya suka orang bilang lama Lama aja lama Jadi power people Coba deh Coba dibantu ya Ini lama ini Oke Lesson on estimation deh Misalnya kayak Lama itu kayak 3 tahun 4 tahun Itu kelamaan Itu kelamaan Itu kelamaan Itu kelamaan Makanya Richie jangan so tau Jadi sebenernya hal simple saja Orang banyak pikir investasi saham itu adalah hanya bagi orang yang lulusan keuangan yang mengevaluasi Sebagai hal Kita bisa mengambil keperluan yang simple tapi dampaknya walau biasa contoh Saya pasti punya rekening bank Semua orang masih punya rekening bank besar Mungkin bank BCA Bank Bank Giri Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia Kalau kita taruh uang kita di kabungan Dapat bunganya berapa sih? Paling hanya dapet 0,0 sekian persen di pop pembiayaan 10.000 Sama aja yang dapet bunga Sama ya Tapi kita berani taruh uang kita di bank-bank besar tersebut Kenapa kita gak berani beli sahamnya? Padahal juga ada sahamnya BCA itu ada sahamnya di bursa efek Bank-bank Giri ada sahamnya di bank-bank Giri Kalau saya taruh uang saya di BCA Saya hanya dapet 0, sekian persen Kalau saya taruh uang saya di saham bank BCA Tahun lalu saja Sahamnya naiknya 40 persen Gua tahun lalu naiknya 25 persen Atau secara raka-raka 50 persen Ngaiknya ke 20 persen Tapi gampang ya Saya gak usah jual beli loh Saya cuma beli saham bank BCA Yang mana produk dan jasanya saya pakai setiap hari Jadi kita fokusnya sama saham-saham yang memang Produk dan jasanya kita pakai setiap hari Contoh Indomie Kita belilah saham Indomie Contohnya kita pakai set Pas kaya di Capsogen Kita bisa beli sahamnya Unilever Kalau kita pakai Blue Band Kita bisa beli sahamnya Unilever Tapi banyak orang bingung Padahal kita hanya cukup fokus sama Saham-saham yang produk dan jasanya Kita gunakan setiap hari Oke Pertanyaan-pertanyaan lagi sebelum kita Cut the session ya Tapi Banyak yang masih takut kan Kayak Aduh saham itu tuh gak kelihatan gitu loh Kayak Apa yang harus dilakukan? Harus mulai dari mana? Itu kan bagian tadi edukasi Kita gak tahu gitu Can you explain it a bit? Kalau saya jelasin ini sih panjang Tapi kalau mau Cara singkatnya Di seberang Pacific Place Ada Shwaku Bandung Yang namanya Burusa Efek Indonesia Nah Burusa Efek Indonesia itu Ada namanya Sekolah Pasang Modal Jadi bagi siapapun yang ingin tahu Soal saham Bisa datang ke Musium Burusa Efek Indonesia Dan bisa datang ke Sekolah Pasang Modal Indonesia Itu adalah Sebuah lembaga edukasi Dari Burusa Efek Bagi masyarakat yang Dengan benar-benar awam Bingung saham itu apa Siapa Regulatornya bisa datang Dan itu sekolah Pasang Modal Baginya benar-benar basic Baginya benar-benar basic Ya Menarik Ini keren banget Ternyata banyak informasi Yang kita sebenarnya gak tahu ya Ini khususnya Kayak yang tentang Burusa Efek Indonesia Ada sekolah Dan Oke Oke Saya mau tahan dulu Saya terlalu bernafsu untuk bertanya Jadi Tolong Power People jangan kemana-mana Karena Kita akan menempatin beberapa pertanyaan lagi Ke Jason Jadi tetap bareng saya Saya Richie Wiljan Dan Jason Di Power Talk Inspira with Yang antok